Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat otomotif semuanya hari ini saya akan berbagi tips dan pengalaman ya penggantian fumble rush 2012 ya atau istilahnya raskonde ya oke Bagaimana teknik pembongkaran dan pemasangannya Mari ikuti vlog saya berikut ini teman-teman semuanya hari ini saya akan coba bongkar ya pertama sekali ini saya mencoba untuk menukar sendiri ya fumble rush tahun 2012 karena suaranya sudah berdecit-decit ya ada juga kayak suara tikus kejepit nah ini ini juga kondisinya juga udah retak-retak ya kalau udah saya perhatikan gitu ya baik teman-teman Mari kita lihat pertama sekali ya tentu kita akan kendorkan dulu ya kendorkan dulu daripada Oh ini baut Hai baut alternatornya setelannya Oke siapkan kunci atau baut 12 ya ikan kunci 12 ini oke teman-teman ini kunci 12 ya 12 pas ya kalau bisa total pas dia tidak perlu repot-repot buat muternya lagi kalau udah pas Oke kita kendorkan sampai kendorkan betul ya kita ganti kunci nya sama yang lebih kecil Oke teman-teman Nah setelah dikendorkan baut yang satu kita lanjutkan di sini ya ini kalau dia udah longgar maka sangat mudah ya untuk muternya pakai tangan aja bisa kemudian yang berikutnya longgarin juga baut yang di bawah ya di bawahnya Oke teman-teman ya oke teman-teman udah kendorkan ya selanjutnya setelah kita kendorkan semua bautnya satu persatu kita mulai copotin ya mulai copotin sambilnya Oke oke semudah bukan nah selesai selesai sudah ya Oke ini sampelnya ayah ternyata udah retak-retak ya sambilnya nih Oke kita ganti yang baru Allah 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 Hai Allah selesai ya masalahnya di terkendala ini kameramennya nggak ada Oh susah Oke ini masih sedikit lagi setelahnya masih belum masuk ya gendron lagi sedikit lagi Oke guys selesai sedikit lagi masalahnya Alhamdulillah Oke selesai harus dipasin ya ganteng beda yang longgar Oke cukup sudah selesai ini tinggal mengencangkan setelan dari alternator sini guys ya ini pakai kunci 12 ya kunci pas kalau pengen lebih lega akhirnya dicopot aja guys tapi kalau mau nyantai ya ini ini aja modelnya Oke tinggal kita cek kanan sampel jangan terlalu kencang jangan juga terlalu lembek nanti tinggal kita kunci nih pakai 12 juga guys nih ya guys oke udah selesai selamat mencoba nanti akan kita coba ya suaranya guys Apakah masih berdecit oke jangan lupa like share dan subscribe terima kasih nyata memang sambilnya sudah tua ya sekarang sudah tidak ada suara yang berdecit lagi Alhamdulillah eh eksperimen saya yang pertama ini sukses ya Alhamdulillah mudah-mudahan awet Oke guys Mari berkomentar bagi yang pengen eh berbagi pengalaman silahkan ya di komentar terima kasih Alhamdulillah sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati